Kota Jambi Desember 2023 mengalami inflasi month-to-month sebesar 0,25%, year-on-year sebesar 2,75%, dengan indeks harga konsumen sebesar 118,66%. Ya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Lina Liska, pamit undur diri, sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Dibanding November, inflasi Kota Jambi pada Desember 2023 mengalami penurunan. Hal tersebut dikemukakan saat penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Rabu 3 Januari 2024. Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Jambi, HA Ridwan, seluruh staf ahli Wali Kota Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Jambi, Amirullah, Kasih Datun Kejari, Reskrim, Polresta Jambi, Kepala BPS Kota Jambi, Perumbulok, OPD, dan Kabak Teknis Pengendalian Inflasi Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi itu juga memberi instruksi khusus agar 11 langkah konkret upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi pada 2024 kembali dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat membantu perekonomian daerah dan menjaga daya beli masyarakat di Kota Jambi. Saya, Pak Sekda, beserta seluruh tim pengendalian inflasi daerah Kota Jambi, beserta tadi hadir Kepala BPS Kota Jambi, kemudian dari Bulog, dari Polri, dari Kejaksaan Negeri, dan seluruh Kepala OPD yang menangani inflasi ini, mengikuti rakornas yang dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri langsung, dan Alhamdulillah dari kata yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, di inflasi bulan November dan lalu, Kota Jambi masuk 10 besar inflasi tertinggi, dan pagi ini Kota Jambi tidak masuk ke dalam 10 kota besar tertinggi, masuk ke ranking 19 kalau misalnya. Jadi, kerja keras dari tim pengendalian inflasi daerah Kota Jambi membuahkan hasil, dan kami tegaskan dalam perum tadi bahwa penurunan angka inflasi di Kota Jambi ini jangan membuat kita lengah, tetapi terus kita harus bekerja keras karena target kita harus di bawah rata-rata nasional, harus di angka 2,5 lah target kita. Dan tadi kami sampaikan juga kepada seluruh Kepala Dinas yang sudah menyiapkan dalam rencana kerja anggarannya untuk segera mengimplementasikan program-program kerjanya yang sudah disusun, mulai dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas UMKM. Ini tadi sudah kita minta untuk segera Januari ini gaspol sampai dengan triwulan pertama. Seri menuturkan, Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah atau TVID Kota Jambi juga membentuk satuan tugas khusus dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan komunitas pokok masyarakat yang berada di berbagai pasar di Kota Jambi.